Banyak upaya secara sistematis melalui media masa untuk merusak reputasi seseorang. Dalam bahasa umum dinamakan karakter assassination. Begitu banyak capaian-capaian pemerintah, tidak pernah ada yang diberitakan oleh media masa kita. Karena belum-belum media masa sudah berpihak kepada orang-orang tersebut. Dua kekuatan yang pro dan kontra terhadap Presiden yang akan beradu. Nah, dua-duanya ini hendaknya juga dihindari sekuat-kuatnya. Karena kalau dijadikan ajang pertempuran terhadap kekuatan, maka bangsa kita akan menjadi korban. Karena itu kita harapkan agar supaya tidak terjadi malapetaka seperti itu. karena dikeluarkan maklumat yang akan dibacakan oleh saudara Yahya Thakuf. Adanya upaya secara sistematis melalui media masa untuk merusak reputasi seseorang. Dalam bahasa umum dinamakan karakter assassination. Begitu banyak capaian-capaian pemerintah, tidak pernah ada yang diberitakan oleh media masa kita. Karena belum-belum media masa sudah berpihak kepada orang-orang tersebut. Berhubung dengan situasi politik darurat yang kita hadapi karena adanya kontroversi mengenai kemungkinan sidang istimewa MPR RI dan kemungkinan dekret Presiden, maka dengan ini saya memerintahkan Menteri Koordinator Politik, Sosial, dan Keamanan untuk mengambil tindakan-tindakan dan langkah-langkah khusus yang diperlukan dengan mengkoordinasikan seluruh aparat keamanan secara fungsional guna mengatasi krisis serta menegakkan ketertiban keamanan dan hukum secepat-cepatnya. Takut juga kalau semuanya Indonesia kita terjadi perang lagi kan yang rugi masyarakat bawah itu. Kalau dia memang menyadari kekurangan atau apapun saya rasa lebih baik ya bagi saya mengalah lah demi untuk menang. bukan mengalahnya itu hanya ada dari sifat dendam.